Intro Bapak ibu boleh tenangkan diri sebentar Habis perang, habis bangun tembok Tuhan terima kasih buat hari ini Tuhan Terima kasih buat kemurahanmu mau berikan sumpah kepada setiap kami Tuhan Terima kasih buat kemurahan Buat anugerah, buat kebaikan, kasih setiamu Bahkan engkau yang lebih merindukan daripada kami Tuhan Bahkan engkau yang lebih menginginkan daripada kami Tuhan Tuhan ini hidup kami Ini pilarmu, ini penuaimu, ini pasukanmu Tuhan Ini Mahanaim, ini Indonesia Tidak pernah karena kuat dan gagah kami Tuhan Tapi karena engkau yang lebih menginginkan, lebih merindukan dan demi kasihmu kepada setiap kami Sampaikan Tuhan Dan jadikan nyata dalam nama Tuhan Yesus Amin Shalom Masih semangat? Kita baru 10 menit ibadah saudara ya Jadi saya harap saudara masih cukup bersemangat Kalau kata Pak Luki, kalau saudara gak semangat, saya tetap semangat ya Hari ini ada dua sumpah yang akan kita terima Yang pertama sekarang ada bread and bloom Nanti ada sumpah bintang yang akan online dengan Israel Kalau saudara ikut zoom penuai, khususnya yang penuai ya Tadi malam Jessica sudah singgung Tim di Israel dipimpin oleh Ibu Nita dan seluruh tim di bis penuai Akan mengambil sumpah bread and bloom di sebuah tempat Bernama Kidron Saya punya pertanyaan yang sama dengan yang Jessica tanyakan tadi malam di zoom Saya gak tau apa hubungannya Kidron dengan sumpah bread and bloom Saya tidak tau apa yang menarik dari Kidron Sampai ini jadi tempat untuk kita menerima sumpah Kalau kita sebut Bethlehem, saya yakin saudara tau Bethlehem Kalau disebut Galilea gitu, saudara pasti tau Galilea Kalau disebut City of David, saudara pasti tau City of David Tapi kalau dibilang Kidron, saya pun awalnya gak tau Nah, waktu bulan Mei lalu Sebagian sudah berangkat ke Israel di kloter satu Waktu di bis, di jalan Turget kami bilang, ya boleh nengok ke sebelah kanan Itulah lembah Kidron Dan saudara tau, kuburan ternyata Sungguhan Kuburan ternyata Jadi Kidron itu bukan tempat ibadah Bukan taman Bukan gereja Bukan baik Allah Kuburan Ini kalau orang gak ngerti Orang akan berpikir mahanaim doa di kuburan Gitu ya Dan mungkin dibilang sesat setelah ini Tapi gini, dengan pengertian Dengan roh Tuhan Ternyata Tuhan punya rahasia Yang besar Dalam lembah Kidron Amin Boleh saya minta saudara fokus ke depan Saya tidak minta saudara buka alkitab Saudara tidak perlu catat Saya lebih butuh Saudara mengerti Apa yang mau kita kerjakan Nangkep ya sampai sini ya Saya butuh Kita semua butuh Kita sama-sama butuh Untuk mengerti Untuk menangkap Dan doa sungguh-sungguh Saudara gak perlu catat kotbah saya Saudara gak perlu Buka alkitab Saudara gak perlu cari PPT-nya Karena gak ada PPT-nya juga Saya butuh Saudara dan saya Kita sama-sama nangkep Saudara yang sepakat dengan saya Mari anggukan kepala Satu, dua, tiga Terima kasih Yang pertama Kidron Tim penuai Kalau gak salah Di jam-jam yang mirip-mirip Dengan kita juga Mungkin selang beberapa jam Mengambil sebuah sumpah Bright and bloom Di tempat namanya Kidron Dan saudara tau Saya diberkati sekali Ternyata arti Kidron Adalah begini Saudara dengarkan ya Arti Kidron Adalah stream With a valley Sebuah aliran Sebuah sungai Flowing from Mount Olive Mengalir dari gunung Olive Dari gunung zaitun Bukit zaitun Sampai kepada laut mati Sekali lagi saya ulangi Ternyata Kidron Artinya adalah Sebuah aliran air Dari bukit zaitun Dari atas Turun Sampai ke laut Mati Sudah pernah disinggung Di tempat ini Laut mati adalah Titik terendah Di seluruh bumi Gak ada yang bisa Hidup disana Yang pertama yang Mau saya sampaikan Kidron Choose your path Kidron Tentukan Pilihan saudara Kidron ini Sebuah aliran Dari atas Sampai ke bawah Hari ini Saudara doa Saudara minta Tuhan Saudara tulis Benih di kertasmu Saudara perang Saudara sembah Tuhan Apapun yang kita kerjakan Dari jam 9 Sampai jam 8 malam Mau gak ya Dari jam 9 Sampai jam 2 Nanti mungkin Semua yang saudara Lakukan Itu menentukan Amin Menentukan Saudara naik Ke bukit zaitun Atau saudara Turun ke laut mati Mungkin banyak Gereja di luar sana Akan buka tur Israel Ke laut mati Nanti pakai Scrub Garam laut mati Mengapung di sana Tapi itu gak pernah Jadi tujuan kita Itu gak pernah Jadi destinasi kita Saudara tahu Gunung zaitun Bukit zaitun Tempat Tuhan Menjemput kita Di awan-awan Kita angkat Perjanjian Pengangkatan di sana Saudara pilih aja Mau yang mana Saudara pilih Tamas yang ngapung Di laut mati Atau saudara pilih Tuhan Angkat kami Waktu engkau datang Itu kidron Saudara pilih Dan pilihan Saudara ditentukan Dari bagaimana Cara kita doa Sepanjang hari ini Dari bagaimana Seserius apa Sesungguh-sungguh Apa Kita doa Sepanjang hari ini Bahkan sepanjang Minggu ini Tapi gak cuman itu Firman Tuhan Berkata begini Yohanes 18 Ayat 1-2 Setelah Yesus Mengatakan Semuanya itu Keluarlah ia Dari situ Bersama dengan Murid-muridnya Dan mereka Pergi Keseberang Sungai Kidron Disitu ada Suatu Taman Sekali lagi Saya ulangi Disitu ada Suatu Taman Dan ia Masuk ke taman itu Bersama Dengan Murid-muridnya Pilihan yang pertama Saudara naik ke gunung Saudara ketemu Tuhan Atau saudara turun ke laut mati Itu Kidron pertama Tapi Kidron yang kedua Hari ini memang Kidron kuburan Tapi Kidron juga Pernah menjadi Taman Tempat Yesus Bikin kumpul Intern Cuma Yesus Cuma bertiga belas Dua belas murid Plus Yesus Pertama Saudara pilih Naik ke bukit Atau turun ke lembah Atau turun ke laut mati Yang kedua Saudara pilih Mau di taman Dengan Tuhan Atau di kuburan It's your choice Itu Kidron Sekali lagi Saya tegaskan Pilihan Diambil Dari bagaimana Kita doa Sepanjang Hari Ini Yang menyedihkan Dari ayat ini Bersama-sama dengan Murid-muridnya Judas Yang menghianati Yesus Juga tahu Tempat Itu Ternyata yang tahu Kidron Ternyata yang tahu Kidron Tidak cuma anak Tuhan Yang tahu Kidron Tidak cuma orang Mahanaim Judas Juga tahu Kidron Sekali lagi saya tegaskan Judas Saya tidak tahu pilihan Judas Di Kidron apa Saya rasa Judas Pilih laut mati Dan kuburan Tapi saya berdoa Di tempat ini Pilihan kita Bukan pilihan Judas Amin Pilihan kita Bukit Zaitun Pilihan kita Taman Dimana kita Ketemu Tuhan Disana Dan menerima Yang terbaik Yang Tuhan sediakan Hari ini ada beberapa hal Yang akan kita kerjakan Tentunya menerima Sumpah bread and bloom Tapi kalau boleh Saya jabarkan Ada beberapa fase Beberapa step Yang kita Perlu lakukan Sepanjang hari ini Untuk terima Sumpah bread and bloom Yang pertama adalah begini YSKL 37 Ayat 1 sampai 2 Firman Tuhan berkata Salah satu arti Bread and bloom Adalah waktu Tuhan Membangkitkan Yang mati Sekali lagi saya katakan Salah satu arti Bread and bloom Adalah waktu Tuhan Membangkitkan Yang Apa Yang Yang mati Itu kenapa Saudara terima Kertas Kartu Bertuliskan Sumpah bread and bloom Ada kolom kosong Saudara tuliskan disitu Apa yang mati Dalam hidupmu Apakah itu benih Apakah itu janji Apakah itu nubuat Semua yang mati Tuliskan disitu Kita akan angkat nanti Tapi firman Tuhan Berkata begini Ada roh yang sama Yang hari itu Membangkitkan Yesus Dari antara orang mati Roh yang sama juga Yang membangkitkan Seluruh Pasukan Tuhan Di akhir jaman Yang sepakat sama-sama Agukan kepala Satu dua tiga Ah Kok sedikit Yang sepakat sama-sama Agukan kepala Satu dua tiga Oke Yeskia 37 Ayat satu sampai dua Lalu kekuasaan Tuhan Meliputi aku Dan ia membawa aku keluar Dengan perantaraan rohnya Dan menempatkan aku Di tengah-tengah lembah Dan lembah ini Penuh Dengan tulang Tulang Ia membawa aku Melihat tulang-tulang itu Berkeliling Dan sungguh Amat banyak Bertaburan Di lembah itu Lihat Tulang-tulang itu Amat kering Yang akan kita kerjakan hari ini Adalah Kita akan buat Orkestra Nubuat Orkestra Nubuat Firman Tuhan berkata Tuhan Yang menguatkan Perkataan Hamba-hambanya Dan biar hari ini Tuhan Yang menguatkan Nubuat Yang terucap Dari doa-doa kita Sepanjang hari Nah Tapi gini Untuk tulang kering ini Bangkit Dan jadi pasukan Untuk tulang kering ini Hidup kembali Dan bright and bloom Untuk tulang kering ini Hidup kembali Dan jadi Alatnya Tuhan Setidaknya Tuhan Harus Suruh Yeheskiel Untuk Bernubuat Tiga kali Setidaknya Yeheskiel Harus Ngucap Tiga kali Sampai Tulang kering Jadi pasukan Yang hidup Nubuat Yang pertama Ayat 4 sampai 8 Nubuat Yang pertama Dikatakan gini Waktu dia Bernubuat Tulang-tulang Mulai gerak Urat Mulai tumbuh Daging Mulai tumbuh Kulit Mulai tumbuh Tapi belum hidup Nubuat Yang pertama Bicara Waktu Tuhan Suruh Bernubuat Nanti Nanti saudara Akan terima Bangsa-bangsa Saudara Akan masuk Dalam Tujuh Kelompok Benua Dan Saudara Akan diminta Bernubuat Saudara Yang baris Di Afrika Bernubuat Untuk Afrika Saudara Yang berbaris Di Australia Bernubuat Untuk Australia Dan firmanya Simpel Bernubuat Kenapa Yang pertama Waktu Nubuat Pertama Dilemparkan Tumbuh Kekuatan Untuk Berperang Itu otot Tumbuh Kekuatan Untuk Berperang Waktu Kita Bernubuat Tuhan Aku Bernubuat Buat Asia Biar Tumbuh Kekuatan Untuk Berperang Menghabisi Semua musuh Yang coba Menghabisi Asia Waktu Kita Bernubuat Keluar Fondasi Tuhan Aku Bernubuat Untuk Australia Biar Apa Biar Dia Punya Otot Kaki Untuk Bisa Berdiri Mengangkat Pedang Mengalahkan Semua LGBT Tapi Gak cuman Itu Waktu Daging Itu Tumbuh Dan Kita Bernubuat Tumbuh Dalam Nama Yesus Kepada Eropa Daging Itu Tumbuh Maka Firman Mulai Hidup Kembali Dan Firman Mulai Disiarkan Sekali Lagi Saudara Tahu Yang saya Sebutkan Barusan Itu Saya Gak Ngarang Kalau Saudara Pelajari Arti Kata Tulang Itu Fondasi Dasar Terdalam Kalau Saudara Pelajari Arti Kata Otot Itu Kekuatan Untuk Invade Menyerang Arti Kata Daging Itu Untuk Publish Tuhan Sudah Nubuatkan Dari Sekian Ribu Tahun Yang Lalu Untuk Apa Satu Hari Nanti Tulang Kering Akan Hidup Untuk Memberitakan Firman Tuhan Satu Hari Nanti Tulang Kering Akan Hidup Untuk Mulai Berperang Nubuat Yang Kedua Tuhan Berkata Bernubuatlah Biar Empat Penjuru Angin Bertiup Dan Masuk Nafas Tuhan Dalam Hidup Mereka Dalam Bahasa Lain Dikatakan Biar Nafas Atau Influence Of Divine Spirit Biar Roh Tuhan Masuk Dan Mulai Hidup Oke Tadinya Pasukan Berdiri Bisa Ngomong Bisa Perang Ditambahi Satu Lagi Ditambahi Apa Ditambahi Roh Tuhan Biar Nurut Sesuai Yang Tuhan Mau Biar Gerak Sesuai Yang Tuhan Mau Dan Nubuat Yang Ketiga Firman Tuhan Berkata Bernubuat Supaya Apa Supaya Mereka Bangkit Dan Mulai Menjebol Kubur Mereka Dari Dalam Dan Mereka Mulai Berdiri Mulai Gerak Dan Saudara Tahu Pasal Ini Gak Selesai Disini Lanjutannya Apa Begitu Pasukan Ini Bangkit Mereka Take Dominion Ini Pasukannya Berdiri Jalan Dan Klaim Daerah Mereka Kembali Terima Minis Sudah Sudah Mereka Bukankan Bangsa 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 Simple Saja Kalau Tiba-tiba Tulang-tulang Kering Dihidupkan Atas Indonesia Hard Nih penduduknya Mungkin 280 Juta Tiba-tiba Dari 280 Juta Tulang Kering Hidup Ototnya Tumbuh Dagingnya Tumbuh Ada Nafas Tuhan Ada Roh Tuhan Semuanya Klaim Teritori Maaf Monas bukan lagi tempat kumpul yang lain Itu tempat ibadah Kapan waktu tulang kering hidup Dan klaim teritori mereka Maaf GBK bukan tempat yang lain Itu tempat KKR Kapan waktu tulang kering hidup Dan klaim teritorinya Untuk itulah kita Ber-nu-buat Saudara bisa bayangkan Kalau tiba-tiba Ini doa kita benihin kembali Hidup kembali dengan kekuatan yang dasyat And yes Dia mulai keliling Lawatan mulai bergerak Roh kudus mulai jalan dengan masif lagi Saudara bisa bayangkan Kalau Daniel Kolenda makin kuat lagi Dua kali, tiga kali, empat kali Lepat dari Renhat Bongke Renhat Bongke paling banyak berapa sih? Tiga juta, dua juta Daniel Kolenda buat sepuluh juta Dan Perlu ada tulang kering Yang tumbuh dagingnya Tumbuh ototnya Tumbuh tulangnya Tumbuh kulitnya Dihembusi roh Tuhan Bangkit dari kubur Dan jalan Ambil teritorial mereka kembali Itu Nubuat Tiga nubuat Yang akan kita pakai hari ini Nanti di orkestra Yang pertama Setiap benua Akan dipanggil Akan dipanggil Amerika Untuk berdiri Akan dipanggil Antartika Artik Untuk bangkit berdiri Itu apa? Nubuat Nubuat untuk apa? Mereka bukan tulang mati lagi Nubuat Bahwa semua benua Sedang bangkit And claim Teritorinya Sedang bangkit Untuk ambil alih Kekuasaan mereka kembali Untuk bangkit Ambil alih Apa yang Tuhan sediakan Kita doa Amerika Ambil kembali Lawatan roh kudus Ambil kembali Manifest roh kudus Maaf Amerika bukan lagi Tempat perjinahan Bukan lagi tempat Illuminati Kenapa? Pasukan Tuhan Klaim teritori mereka Kita berdoa Eropa Perancis Maaf Bukan tempat Mocking Jesus Bukan tempat Buat ngatain Yesus lagi Bukan tempat LGBT lagi Itu tempat Dimana pahlawan Tuhan Bangkit Kekudusan Tuhan Melingkupi Dan semua jalan Dipenuhi lawatan Tuhan Itu doa kita hari ini Lanjut Yang pertama Membangkitkan yang mati Membangkitkan pasukan Tuhan Menghidupkan tulang kering Yang kedua Kita akan menghidupkan Yang mati Saudara-saudara terima kertas Untuk saudara tulis benih Untuk saudara tulis Terima kasih pak Untuk saudara tulis benih Tulis semua yang mati Dalam hidupmu Kenapa? Firman Tuhan berkata begini Demikian pula halnya Dengan kebangkitan orang mati Ditaburkan dalam kebinasaan Dibangkitkan dalam ketidakbinasaan Ditaburkan dengan Dipermalukan Dengan semua yang jelek Dengan semua kelemahan Tapi dibangkitkan dengan Glorious 1 Korintus 15 42-44 Berkata demikian Hari ini mungkin Saudara terima benih Saya sudah pernah Ditumpang tangan Sama Bu In Kata Bu In Saya akan jadi orang kaya Tapi kok sampai hari ini Saya gak kaya-kaya Saya sudah pernah Taruh emas batangan Di kamar saya Boongan Saya tumpang tangan Setiap hari Kok gak jadi-jadi Saya sudah pernah patok tanah ini Patok tanah itu Kok gak jadi-jadi Dan orang mulai berkata Kayaknya salah deh Kayaknya bohong deh Atau mungkin diri kita Mulai berkata Kayaknya gak benar deh Tapi saudara tahu Firman Tuhan berkata Benih ini Yang ditaburkan Dengan humiliating Dengan dipermalukan Firman Tuhan berkata Benih yang memalukan ini Akan tumbuh Glorious Akan tumbuh Ajaib Akan tumbuh Dasyat Kenapa? Karena Yesaya bilang gini Yesaya 55 10-11 Sebab seperti hujan Dan salju Turun dari langit Dan tindak Kembali ke situ Melainkan Mengairi bumi Sebab benih yang ditabur Tidak akan kembali Dengan sia-sia Tanpa Membuatnya subur Dan menumbuhkan Tumbuh-tumbuhan Memberikan benih Kepada penabur Dan roti Kepada yang mau makan Demikian afirmanku Yang keluar dari mulutku Ia tidak akan Kembali kepadaku Dengan sia-sia Tetapi ia Melaksanakan Apa yang ku kehendaki Dan akan berhasil Dalam apapun yang Tuhan suruh Dari surga Tuhan sudah pernah suruh Eh ini benih Keajaiban Masuk Masuk dalam hidup Dan saudara tahu Kabar baiknya Sampai kapanpun Benih itu Tidak akan hilang Kembali ke surga Dengan tangan kosong Kenapa Air turun Tidak mungkin Tanah tidak basah Salju turun Tidak mungkin Tanah tidak basah Benih turun Tidak mungkin Tidak berbuah Tidak mungkin Tidak jadi besar Itu janji Tuhan Buat hidup kita Kenapa? Karena dia Tuhan Mau menghidupkan Yang mati Bahasa Inggrisnya Berkata gini Saya terjemahkan langsung Tuhan tidak memikir Dengan cara kita mikir Caramu kerja Bukan cara Tuhan kerja Mungkin ekspektasi kita Kita tanam benih Berbuah Kita tanam benih Langsung kaya Kita tanam benih Langsung ajaib Tapi Tuhan bilang Caranya tidak begitu Caranya aku biarkan Benihnya mati Aku biarkan Kelihatannya memalukan Aku biarkan Kelihatannya lemah Tapi lanjutannya Bilang begini Supaya Caraku Bisa melampaui Caramu Dan caraku berpikir Di atas caramu berpikir Seperti hujan Dan salju yang turun Akan membasai Seluruh bumi Saya garis bawah Kata ini Dan supaya Semua benih Melakukan Pekerjaan mereka Apa pekerjaan benih? Ini saya garis bawah Pekerjaan benih Adalah Making things Membuat semua hal Membuat semua benih Membuat semua warisan Dalam hidup kita Membuatnya Grow And Blossom Membuatnya Grow And Blossom Apa itu? Bertumbuh Dan berbunga Tugas Tuhan Semua benih yang turun Pasti Grow And Blossom Atau bahasa kita Bright And Blossom Tuhan sudah ngomong Tuhan sudah ngomong Tidak mungkin Air turun Tidak bikin bumi basah Tidak usah hujan turun deh Saudara saya siram air Juga pasti basah kan Apalagi benih ajaib Yang turun Dan menumbuhkan yang besar Itu yang Tuhan janjikan Hari ini kita tidak akan terima benih Saudara Saudara sudah punya benihnya Hari ini kita akan memulai pertumbuhannya Membangkitkan tulang kering Menumbuhkan benih yang mati Itu dua hal yang akan kita kerjakan Tapi ada yang ketiga Ini yang ketiga Agak sadis Tapi ini yang akan kita kerjakan Kidron gak cuma taman Kidron gak cuma sungai Satu hal Yang akan kita kerjakan bersama-sama setelah ini Ternyata Kidron Adalah tempat Penghakiman Kristian Alkitab berkata Jangan menghakimi Kali ini kita boleh menghakimi Kenapa? Dengerin dulu Sabar ya Kali ini kita boleh menghakimi Firman Tuhan berkata Aku akan mengumpulkan segala bangsa Dan akan membawa mereka Turun ke lembah Yosafat Aku akan berperkara Dengan mereka disana Mengenai umatku Dan milikku sendiri Israel Oleh karena mereka Mencerai Beraikannya keantara bangsa-bangsa Dan membagi-bagi tanahku Tuhan akan berperkara Atas kepemilikannya Berapa banyak saudara Yang adalah milik Tuhan Boleh angkat tangan? Saudara pernah hidup Pernah diganggu Dia Tuhan Akan menghakimi Yang ganggu hidup kita hari ini Indonesia punya Tuhan Bangsa-bangsa punya Tuhan Seluruh bumi punya Tuhan Bagi siapapun yang mencerai Beraikannya Tuhan mau berperkara hari ini Oleh karena mereka Membuang undi Mengenai umatku Menyerahkan anak laki-laki Kepada seorang sundal Menjual anak perempuan Untuk anggur diminum Baiklah bangsa-bangsa bergerak Maju ke lembah Yosafat Tuhan berkata Come Sini, sini, sini Ini saatnya penghakiman Tapi yang mau kita hakimi Bukan bangsa-bangsa hari ini Yang kita mau hakimi Adalah raja-raja dunia Yang kita mau hakimi Adalah dia yang mencetuskan Virus-virus gak jelas Yang menimbulkan kerugian Saya tahu Waktu covid terjadi Banyak diantara kita Alami kerugian Betul Saya tahu Tuhan memberkati kita Ya Tapi gak bisa dipungkiri Sebagian kita juga dirugikan kok Saya pun dirugikan Lawatan dirugikan Banyak hal dirugikan Oleh karena covid Gak cuman itu Nanti di kelompok Benua masing-masing Saudara akan dijelaskan Musuhmu siapa Raja mana Yang merugikan hidupmu Buat saya merugikan banyak Mereka yang mencetuskan LGB2 itu merugikan Kenapa? Generasi ini dirugikan Mereka yang mencetuskan perang Itu merugikan juga Setuju? Mereka yang mencetuskan virus Itu merugikan Mereka yang mencetuskan Sakit-penyakit Itu merugikan Mereka yang mencetuskan Kerugian Kebangkrutan Itu pun merugikan kita Dan hari ini Kita mau hakimi mereka Sama-sama Kenapa? Kok kita bisa menghakimi? Ini Saya tutup dengan ayat ini Yesaya 2 Ayat 4 Ia akan menjadi hakim Antara bangsa-bangsa Dan akan menjadi wasit Bagi banyak suku bangsa Maka mereka akan menempat pedangnya Dan selanjutnya Saudara pernah dengar firman Tuhan yang berkata Kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah Kalau Bapak kita perkasa Kita pun perkasa Betul? Kalau Bapakmu kaya Kita pun kaya Kalau Bapak kita wasit Kita juga boleh jadi wasit Kenapa gitu? Saudara pernah nonton bola? Saya suka sekali dengan kata wasit disini Saya enggak Ini ayat sudah berkali-kali kita bahas Masuk deklarasi kita Tapi saudara pernah bayangkan apa tugas wasit? Kartu merah Kartu kuning Penalti Mengatur jalan pertandingan Bahkan memberi perpanjangan waktu Hei ini raja yang bikin covid Perit Kartu merah Keluar dari pertandingan Bisa gitu enggak? Bisa enggak? Itu yang mau kita kerjakan hari ini Ini raja yang ini kurang ajar Perit Kartu kuning Oh kurang Kartu kuning kedua Sama aja merah Keluar lagi Oh lawatan belum selesai Saya kasih extra time Kapan? Empat belas tahun kata wasitnya Kenapa? Wasit kok Suka-suka Benar enggak? Benar enggak? Disini ada koaldi saudara saya Saudara tahu saya punya cerita unik Satu kali kami penari main bola Dan hari itu enggak ada wasit Cuma ada satu orang yang enggak ikut main bola Namanya koaldi Hari itu koaldi bilang Di jadi wasit Saudara tahu saya kasih dua informasi penting Yang pertama koaldi enggak ngerti bola Yang kedua koaldi matanya minus Ini dua informasi paling penting Untuk dia jadi wasit Dia enggak ngerti aturan bola Jadi bolanya out dibilang enggak Bolanya enggak out dibilang out Enggak gol dibilang gol Gol dibilang enggak Dan matanya minus Begitu dia disini gawangnya disono Enggak tahu apa yang terjadi Dan kita tinggal komporin Bro bilang aja gol Iya gol Bukankah hari ini kita bertingkah Berlaku sebagai wasit Dan kita boleh tentukan itu Nanti saudara akan lihat foto-foto Raja-raja dunia yang merugikan Dan saudara tinggal berkata Prit! Kartu merah Keluar dari pertandingan ini Keluar Bahkan keluar dari muka bumi Keluar dari jajaran pemerintahan Keluar dari atmosfer dunia Keluar Engkau merugikan terlalu banyak Kenapa? Saudara wasitnya Kita wasitnya Amen Amen Tentukan nasib saudara Tentukan nasib bangsa-bangsa Tentukan nasib dunia Tadinya saya mau bawa kartu merah Kartu kuning Tapi saya lupa bawa Tapi saudara punya peluit Itu juga bagian dari wasit Nanti saudara depan mukanya Tiup peluit Keluar Saya kasih tau Wasit boleh ngusir orang Serius Saudara beneran Saudara yang gak ngerti bola Saya kasih tau Wasit boleh ngusir orang Keluar dari lapangan Kalau dunia ini lapangan Saudara boleh usir Mereka keluar Keluarin yang jauh Keluar Keluar Bahkan gak cuma itu Kalau keterlaluan Saudara bisa kasih Dibain Dibain itu Diblok Gak boleh bertanding Sekian lama Mungkin ini saatnya Virus covid Dan penciptanya kita Bain Seratus tahun Gak boleh keluar lagi Kenapa Wasit kok Saudara nangkep gak Nangkep gak Halo Siap jadi wasit hari ini Siap jadi wasit Mari berperkara Untuk semua bangsa Untuk seluruh dunia hari ini Amin Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya